mau kena kaya nggak mau malu-malu kaya mau kena kaya tidak hanya kaya mati tapi kaya tidak bisa kaya hatinya kalau udah kaya hati menerima banyak juga ya tetap tenang yakin sama Allah tidak sombong buah numpulin kaji udah puluhan juta jadi pulang Hong Kong kita mau gaya maka Allah akan berikan hasil kepada kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada hak visabila ada hak ada hak pakir miskin ada hak orang-orang yang lebih marah daripada kita betul nggak terima kasih 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 kalau disuruh sesuatu yaudah surat haji tujuh kali dulu ya siap ya siap ya 40 hari ya coba ya belajar kuasa Nabi Daub ya ya tuh kalau lagi miskin lagi susah tuh sholatnya ya berbaik lagi siapa tuh eh udah kaya nih 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 Assalamualaikum ya masalah apa yang saya tak bisa ngaji hari ini apa lagi masing-masing poin tuh biasa setiap sekali data udah mulai setiap bulan sekali dari 3 bulan saja yang datang data kalau lagi lagi di mana ya oh saya lagi di luar negeri ya aduh mau gimana sholatnya dia di hari ini ya agak bulan-bulan lagi dong dong dulu disuruh kita hancur disuruh ini disuruh ini siap-siap kalau bisa ditambahin lagi pada saat kaya makanya mungkin ya kebaikannya orang pada rumah ya makanya 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 mau kaya ya kalau kaya nya bersuka insya Allah jadi buat karena kebahagiaan yang pikir tahu sholat juga adalah yang pertama sahabat itu yang kedua syukur kalau syukur kita makan berkah di hari ketiga ada sikir banyak-banyak ingat sama Allah yang bersyukur nah sekarang makanya balik kira-kira kita mendapatkan musibah pernah nggak bersyukur ada yang mendapatkan musibah dia mencapi kepada Allah Alhamdulillah ada kan ada kan subhanallah sekali-kali kalau kita uji musibah sama Allah kita mencapai Alhamdulillah beropin boleh nggak sangat-sangat boleh lihat halisnya contoh masjid 2 salah satunya sakit ya Allah memutus doa malaikat kepada hambanya yang senang sakit Allah menyampaikan kepada malaikat wahai malaikat ku apa yang diucapkan hamba ku pada saat aku disakit Mereka belum menjawab Allah sudah menjawab lagi wahai malaikat ku kalau hamba ku memuji aku dengan mengucap Alhamdulillah kemudian yang mengucapkan lagi innanillahi wa dinanillahi rojihun maka kalau aku matikan dia saat itu aku akan masuk aja ke dalam surga tanpa isa apa nah mau nggak meninggal set set dilori alhamdulillah gambar masya nggak disa nggak diapa langsung masuk juga mau nggak mau wah jangan sekarang biar biar kita banyak umur berapaya tak lah kalau gitu tidak kita mau sekit baca Alhamdulillah innanillahi wa sunninah karena kata Allah tetapi kalau aku sehatkan dia aku sembuhkan dia aku akan ganti daging dan darahnya dengan yang baru dan aku hapuskan semua dosa-dosa oke banyak datanglah di Jakarta orang dosa-dolong ya pernah yakinnya sama Allah yakinnya sama dokter sih yakinnya sama sakit sih ya begitu dokter Tuhan nya di kemana air bener gak awalnya di kemana air ya yakin lu sama Allah kita dua sama-sama udah ngabis sejaman yakin lu sama Allah yakin lu sama Allah yakin-yakin yuk kita dua sama-sama amin yang yakin sama lo amin aja harus ya yakin ini dikabul gak ya dikabul gak ya udah gak yakin yakin lu bakal dikabul soal Allah yang mau menembuhkan wajah dan marik kalau kita sakit Allah yang mahamnya selesai doa saya ngomong ini ibu coba berdiri berdiri iya berdiri coba berdiri coba ya coba jangan hebat hebat doanya tapi ya udah nunggu juga kata dokter saya bilangnya bikin-bikin stadion kata dokter stadion 4 harus dioperasi satunya berapa 350 juta ada uangnya ada sebelah minyak-minyak sekai daripada buat dokter saudara takut bisa wasilannya menemukan sakit bagaimana yaudah pulang hati-hati rumah kasih duit pulang dan anak yatim kita mau sepulang ini deh misalnya dia udah jadi mati pakai bisnis bisnisnya ngehasil pakai ambot susah di pojokin makanan yatim disini makanan yang orang-orang disini itu gak adepi keyatiman kalau orang yatim itu lebih mulia daripada kita betul gak? doanya datang kabus sama Allah kenapa kita ingin istitian dia? betul gak? orang yang digulajarkan oleh Allah malah kita muliai dalam hidupnya pakai seluruh data makanya nih kalau ada dikit ini bukti hati makanan kita berhati sama makanan mereka mau pulang dia selalu apa-apa kasih makan sendiri pulang saya kasih kita tahu saya kasih oh itu 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 saya kasih gak usah ini rapet buat dia saya begini saya begini saya begini saya begini saya begini ya Allah ini aku lakukan yang gua pura aku lakukan banyak aku kan 500 ribu aku minta doanya banyak oke 5 kalau aku mau pura aku minta doanya doanya saya ini doanya saya doanya saya aduh banyak banyak doanya tuh 750 juta keyakinan sama Allah dia cuma bilang yakin sama Allah coba bangun dia cuma sesuai bangun sama sedikitlah terapi ayah kecil hari demi Allah itu yang undang saya lagi sampai dia bener-bener sama sekali gak bisa jalan bangun ketemu saya langsung lari saking dia senangnya ah lari saya juga langsung ngolong ngolong ya Allah ya Allah ya Allah aku bisa semua ya Allah ma'abun ya Allah Allah ma'abun Allah Allah setengah saya beri surprise kalau kita senantiasa bersungguh-sungguh kepada Allah banyak surprise buat kita di dunia apakah kita akan salahnya begini ada takdir senawi ada takdir tahunan kita ya berubah bener ada yang di Hongkong kemarin di Malaysia kan di Hongkong besok-besok di rumah besok-besok di Arab besok-besok di Indonesia lagi ya tahun kan ada berubahan ya pendapatan pun sama kan takdir tahunan tetapi Allah hebatnya Allah ada takdir yauni takdir harian bisa berubah sama aku ingat doa sama dan Tuhan Allah asal doa yang ya 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 Allah ibu 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 yang paling baik ibu terima kasih terima kasih masyarakat kita ini manusia-manusia yang mahal percaya gak manusia-manusia yang mahal coba kalau kita jual jantung, jual ginjal ini lagi rapi nih di Indonesia, di Jakarta jual-jual ginjal, kayak di Chinese kayak di China berapa? 100 juta, 1 miliar karena masih hidup dengan satu ginjal kita ini manusia-manusia yang mahal ya, bu kalau kita bayar sama Allah nafas berapa sebulan? 1,7 miliar yang paling kita minta sama Allah nafas? kayaknya enggak bangun tidur nih paling baca doang tidurnya bangun tidur apa? Alhamdulillah Alhamdulillah pernah gak setelah itu? ya Allah mata masih bisa melihat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kaki saya masih berjalan dengan baik dalam keadaan susah jangan suka merasukkan diri lagi ya so ibadah yang benar yang benar soal yang dijalankan dirikan ya 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 kebaikan ada lesa mau berbuat baik mau berbuat baik boleh dari diri dari diri ya coba dulu coba dulu asal doanya yakin anak-anak di indonesia yakin anak kita ini bakal sore, bakal sore yakin ini ada laporan dari bapaknya Tuhan Amu tuh gini 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 ya Allah udah nama wakil gak kiri was was bagi padahal ketikin sama Allah yang punya masinanya soalnya sama siapa betul gak ya tapi kita harus yakin kita punya Allah kita hanya jadi titik betul doa lagi sama Allah doa lagi sama jadi kalau misalnya ada yang sakit doanya senyakin ya ya doanya senyakin ya Allah yang mau menyembuhkan sekarang bukan siapa-siapa ayo ikhlasnya dulu iya 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 ikhlas wah ini saya bukti Alimu oleh ikhlas disini Pede namanya Namanya itu Pede Nih Abdurrahman bin Awas Abad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Beritahu aku Dapat ikhlas Abad Rasulullah Wah sahabatku Aku tidak bisa menjawab Pertanyaan dari Biarkan aku bertanya kepada Jibri Alimu oleh sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah beritahu kepada Jibri Wah Jibri Tolong beritahu kepada aku Dapat ikhlas Sahabatku, umatku bertanya kepada aku Dapat ikhlas Ya Rasulullah Wah Jibri Aku tidak selalu menjawab apa yang Kau tak pertanyakan Biar aku Sampai kepada Segat umat tahap Memberikan Pertanyaan ini kepada Tuhan Uda Tuhan Berapa Tanya sama Ya Rasulullah Ketasimu bertanya Dapat ikhlas Kau beritahu kepada aku Agar aku menjampaikan kepada Ibu Wah Jibri sampaikan Kau beritahu Mohamad kekasih Ibu Ikhlas adalah rahasia Dibalik rahasiaku yang paling dalam Jadi kalian tahu makanya Ibu Kalau ditanya ikhlas Sampai ikhlas Sampai ikhlas Sampai ikhlas Sudah ikhlas atau belum Sampai ikhlas Sampai ikhlas Bukan itu jawabannya Insya Allah Semoga Allah Meritahu Jangan Uda ikhlas Ikhlas Ibu dia omong lagi Ikhlas Bukan itu Bukan itu Bukan itu ikhlas Ah Dia omonglah ikhlas Ya Simulah jadi Ikhlas Ini Nah ikhlas itu Ya Ibadahnya Semata-matakan Allah Itu I nya tuh Ya Ikhlas I-K-H-L-A-S Nah Ada yang mau nih I nya ibadahnya Semata-mata Karena Kanya Allah Kecewa Bukan bagian dari dirinya Orang ikhlas Semata-mata Kecewa Udah masih terkeka Udah masih berbuat Baik sama orang Udah berbuat Baik sama orang Orang itu Memang Yang mau baik Kepada kita Dia gak pernah Kecewa Itu udah Bukan Bantu Wilma Kejadinya Membuang Udah Boleh gitu ya Tapi biar Allah Yang gak Bilih kita Ya Kecewa Bukan bagian dari Baik Hilangnya Haknya Hilangnya Rasa Ingin Dipuji Atau Dihormati Ya Lawannya Iklat apa Ria Ingin dipuji kan Segala amanya Ingin dipuji kan Hilangnya Rasa Ingin dipuji Oleh orang Jadi hanya ingin Mendapatkan Persisai dari Al 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 Langdasannya Iman Yang Taqwa Orang ikhlas Dia mau ikhlas Dia punya iman Dia punya taqwa Jangan berta Arab dia disebut Orang ikhlas Berarti Semu ikhlas Amalnya Tidak pernah Disebut Sebut Milikas Amalnya Berarti S Sangat Mengharap Amalnya Diterima Dan Dihidui Oleh Amin Ini simpat Orang ikhlas Ya Wama Umiru Illa Lina Aburullah Makhlisina Lahu Fim Dihidui Beritahkan Kalian Kecuali Untuk Memurnikan Ketaatan Di dalam Agama Murni Bila terkontaminasi Oleh Apapun Bersih Ya Apa Sudah Makan Bermada Ikhlas Loh 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 Semoga Allah Loh 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 Ihlas Hanya Kita Dan Allah Yang Tahu Tapi Kita Berupaya Untuk Ikhlas Seperti Apa Berupaya Untuk Ikhlas Seperti Apa Terus Ada Apa Upanya Apa dengan ibadah ibadah yang terpaksa atau dipaksakan kira-kira kalau terpaksa kalau dipaksakan masih ada kemaluan untuk memperbaiki ibadah kalau terpaksa sama sekali gak dapat jadi paksain ya dan nyuri-nyuri buat sholat ya kalau yakin sama lo dikasih jarang apa sih udah sholat udah-udah sholat ya selamat sebutan ikhlas ujian ikhlas kebanyakan perusahaan tertar perusahaan ikhlas ya asal mahal mahal seleka ikhlas yang terlalu daripada mojibah ada jemaat ada jemaat jemaat ya ada jemaat eh kok bisa sama enggak tahu nih kebanyakan yang datang orang-orang yang bisa jalan cuman saya cuman bilang cuman itu dong padahal dia belum mau berserga saat itu mau akan besok gak disuruh beri gak disuruh apa cuman ke kamar manit kecil pakai kursi roda ya ya bisa 40 anak yatim 50 ribuan aja terangklok sedikit amat ustaz 50 ribu besiap dong anak yatim 250 ribu lah bisa dilaku amat ya disuruh segera 50 ribu bisa tuan anak yatim disuruh 250 ribu berarti dia jangan patuh lah ustaz kalau bisa 1000 anak yatim asal yang kapan pulang kulang nih jarinya susah paling ada 200 yaudah 200 aja yang ngapak 50 ribu berapa tu 50 juta wah kakir kan 50 juta eh belum ngapa-ngapain belum mau sedang besok pagi janjinya dia mau ngasih keuang buat anak yatim itu jalan kalau man kecil bisa ya tuh hebatnya orang tau kan apa as-soda khotubur han-soda itu bukti bahwa kita yakin kepada Allah tapi jangan meragu-ragu sekarang mau sedekas mau besok jangan meragu-ragu kalau hari buat isabillah nih matri-matri stalin ini besarkan ini ini bukti nanti baris yang sedekas sama matri stalin ini lihat bukti bisa lihat gak bakal murah gak bakal susah karena kita gak ada keberan-keberan yang berengkap ya gitu kalau bisa kita buang wah si nyati nih ada satu lagi ada orang sedekah kepaksa ini beda lagi ini kan ada nih dibalik terpaksa ini kejadian Nabi Musa ada namanya seorang yang dipakutkan pada zaman itu namanya si maun ada yang ditakuti jadi preman sampai Sampai umat yang ratusan orang minta Sambil Musa jangan minta sama Tuhan minta sama Allah matikan si makoto udah bikin resah negara kita ini suruh dimatikan omatnya dan Mabim Musa gimana kalau kesakan dari umatnya suruh dimatikan mau gak mau minta sama Allah ya jangan mati mati kasih sakit aja deh yaudah gak apa-apa tapi sakitnya tiga kali empat mati 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 juga sakit cholera pada saat cholera satu kali kena cholera langsung meninggal dua tiga hari langsung meninggal oke minta tiga cholera minta sama Allah yaudah saya disesakkan dari umatnya minta sama Allah ya Allah saya disesak oleh umat untuk berdoa kepada kamu meminta sakit kepada si ma'un tiga sakit cholera sekalibus doa dari musa dengan umatnya langit geger tapi yang doa iya kan iya ada terminalnya kok disini doa termina doa juga ada terminalnya ya namanya battle is is udah dibuat salam tinggal maka lo udah tau doa kita masuk terminal balem udah tau berurutan ya bener enggak bener ya cuman sesong ma'u biar ma'u naik kerja bener dong siapa 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 Oke, mau ngobrol sama Allah langsung, ya, tapi dia, ya Allah, iya, wah, itu bukan Allah, itu, udah namanya, ujian lopah, ya, doangnya masuknya dengan hati, nih, udah sampe, sampe batu izah, kata Allah, ya Allah, ini doang Nabi Musa dengan peratusan rumahnya, meminta kecelakaan kepada Simon, tiga penyakit kolera, kata Allah, kaburkan doanya, karena Allah berjanji, yang tadi juga disampaikan, sama analisinya, Kutbuni, Astaji, kau minta kepadaku, aku akan perkenankanku Allah, ya, udah diperkenankan, ya, udah, kaburkan doanya Musa bersama umatnya selama empat hari, Sampai selama empat hari, Eh, diperjalanan si Mola, di lehal-lehal, kami tahu yang ada yang misalnya, ada yang misalnya, ada yang misalnya, Dia perlu satu hari lagi perjalanan, perlu perbekalan roti, pas dilihat si Mola ini banyak rotinya, roti-roti anap kan, gede-gede kan, Itu namanya, dia nggak tahu kalau dia itu pereman sejagat raya, dia takutin amat selama dulu, Namanya juga pereman, dia takutin amat, dia takutin amat, dia takutin amat, dia kakek-kakek lagi, Ditentang apa pakainya, Ya Allah, Marah, Marah, Baru gitu, Lagi anaknya mati, Lu berani kamu, Lu lagi, Wah, berjatuh si kakeknya, Ya Allah, Kalau saya nak ambil perbekalan itu, saya akan meninggal di perjalanan, Saya harus ambil, Bahkan pakainya, Bahkan, Bawa lagi, Bawa lagi, Ini kakek-kakek udah dengar, Lagi lagi, Bawa lagi, mas 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 post-dip nulia sakitnya dilepar bulan ini apa Sampai nggak dilepar alhamdulillah Dikasih jiwa juga Padahal direwat sambil terkesel Apa? Si kakek-kakek cuma bisa ngomongin Ya Allah Terima kasih hari ini saya bisa mendapatkan bapak kamu Saya tidak tahu orang itu baik atau tidak Tapi dia harus menyelamatkan wasilah yang melambatkan saya ke perjalanan ke depan satu hari Ya Allah selamatkan hidup Ya Allah selamatkan hidup Itu dia lalu berlari kemampung Udah mau Morpah rian datang dong Ini ada doa pake miskin pake sampir yang tua bangkan Gak beneran, mereka juga beneran doanya dia pelan-pelan Gak beneran doa pake sampir ini kakek-kakek Gak beneran Gak beneran doa pake sampir yang kakek-kakek Yang besar ke kecil ya Yang kakek-kakek Ya Oh Hancur semua doanya Akhirnya Mereka beneran Mengalakan Itu sedekah yang terpaksa Oh Gak beneran Laluan Kanken selamat menikmati